Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Anak-anak sekalian Yang diterima di kompetensi kealian teknik pengelasan SMK Negeri 1 Setayu Yang pertama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur Kita gadat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita Kita kesempatan untuk bertemu, berjumpa di dalam program pengenalan sekolah Terutama untuk profil jurusan yang kali ini Anak-anak sekalian hadir di jurusan kompetensi kealian teknik pengelasan Yang kedua salam dan sholawat Semoga tertuju ke Nabi kita, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW SMK bisa, TP oke Anak-anak sekalian Bahwa kita menuju ke profil kompetensi kealian teknik pengelasan SMK Negeri 1 Setayu Untuk yang pertama kita sampaikan biodata untuk saya sebagai pengisi atau narasumber pada kesempatan kali ini Untuk yang pertama nama saya adalah Gundawan Sarjana Pendidikan Kemudian alamat saya di Kerangan Tengah Dukuh atau Duka Perdukuhan 7 Kerangan, Galur, Kulonprogo, Daerah Istimewa Jakarta Kemudian nomor HP saya bisa dicatat, ini penting Bagi anak-anak nanti yang menunjukkan informasi dari jurusan teknik pengelasan Nomor HP saya 085-392-052065 Saya ulangi lagi 085-392-052065 Kemudian untuk keluarga Sementara istri baru satu Kemudian anaknya tiga Cowok-cowok cewek Kemudian untuk jabatan yang diemban Untuk sementara saya menjadi yang dituakan di jurusan LAS Atau jabatan adalah resminya adalah Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan Kemudian pendidikan terakhir saya adalah Sarjana Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta Itu biodata singkat yang saya sampaikan Kita mulai untuk yang pertama Mungkin menjadi pertanyaan untuk anak-anak sekalian Mengapa kemarin mengambil ke Kompetensi Keahlian atau jurusan Atau program keahlian teknik pengelasan Jadi apa itu Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan? Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan merupakan Kompetensi Keahlian yang memperkenalkan dan mempelajari Mengenai teknik penyambungan logam Dengan menggunakan berbagai macam mesin LAS Nanti akan kita jelaskan macam mesin LAS Yang ada di jurusan kita Atau peralatan penunjang lainnya Juga akan kita jelaskan tentang Peralatan penunjang lainnya yang digunakan Kemudian Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan ini Sangat dibutuhkan oleh industri Tamatan kita, tamatan paket Keahlian Teknik Pengelasan Telah banyak digunakan oleh industri Maupun dunia usaha lain Karena mereka menguasai berbagai jenis Dan teknik pengelasan yang sangat diperlukan Di dunia industri Kemudian apa sih peluang kerja Lulusan Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan? Saya yakin dari semua Anak-anak yang kemarin mengambil jurusan Atau program keahlian teknik pengelasan Banyak keinginan untuk menjadi seorang pegawai Karena ini sesuai dengan undang-undang Bahwa SMK adalah Menciptakan tenaga terampil menengah Terus apa sih peluang kerjanya Kalau sudah mengambil kompetensi Dan si keahlian teknik pengelasan Untuk yang pertama Anak-anak nanti bisa menjadi Juru LAS atau Welder Istilah kerennya Welder Di perusahaan-perusahaan Bisa perusahaan pembuatan mobil Saya yakin anak-anak pernah lihat mobil Di dalam mobil itu Mesti ada logam Dengan logam yang disatukan Nah antara lain Salah satu menyatukan logamnya adalah Dengan cara Dengan di LAS Nah inilah tugas anak-anak Kalau sudah lulus nanti Kemudian bisa bekerja di pembuatan motor Hampir sekarang motor itu Mesti ada rangka Yang terbuat dari logam Di situ mesti ada rangka yang disatukan Di assembling Nah inilah ada tugas anak-anak Nanti kalau sudah lulus Anak-anak kalau bekerja di perusahaan Yang pembuatan motor Nanti ada yang bekerja di bagian samping Kemudian yang kedua konstruksi Apakah itu konstruksi itu Yang sederhana saja Mungkin membuat jembatan Mesti ada konstruksi Untuk menyambung Itu adalah tugas Anak-anak lulusan dari Durulas atau welder Kemudian yang lain mungkin pertambangan Di dalam pertambangan jelas Butuh terikhlas untuk Merangkai alat Untuk menyambung sesuatu Sehingga untuk bisa bekerjanya Di pertambangan tersebut Dan lain-lain Dan lain-lain mungkin Bisa perusahaan yang lain Atau bekerja di luar bidang Dari jurulas Mungkin itu termasuk ya Lain-lain Kemudian yang kedua adalah Anak-anak nanti bisa Berwirausaha Di bidang pengelasan Ini tendensinya yang sekarang Dikuatkan dengan pelajaran Nanti ada pelajaran Tentang PKK Atau produk kreatif Dan kewirausahaan Itu akan menjebatani Anak-anak di dalam program Wirausaha Wirausaha bisa bergerak di bidang apa Contoh penggel-penggel di pingin jalan Itu rata-rata masih butuh Atau bisa dikembangkan oleh Anak-anak lulusan teknik pengelasan Bisa pembuatan tralis Untuk pintu Atau untuk jendela Kemudian bisa untuk pembuatan kanopi Atap yang sekarang Semakin populer Dan lain-lain adalah peluang dari kerja kompetensi keahlian jurusan LAS Kemudian bagaimana kalau anak-anak itu Apa saja yang dipelajari di kompetensi keahlian teknik pengelasan Materi atau pelajaran di jurusan keahlian teknik pengelasan adalah yang pertama Materi muatan peminatan kejuruan Ini adalah materi untuk pendukung seorang yang berada di jurusan teknik pengelasan Ini terdiri dari simulasi dan komunikasi digital atau disingkat SIMDIC Ini tentang pelajaran komputer Nanti apa saja akan diulas di dalam pelajaran tersebut Sudah ada lagi pelajaran tentang fisika Dan yang terakhir juga ada lagi pelajaran kimia Kemudian yang kedua adalah materi dasar program kejuruan Ini meliputi dari gambar teknik mesin Kemudian yang kedua adalah pekerjaan dasar teknik mesin Dan yang ketiga adalah dasar perancangan teknik mesin Untuk materi ini akan diberikan di kelas 1 Jadi kelas 1 sudah ada gambar, sudah ada praktek Yang pertama berupa gambar Yang kedua berupa pekerjaan dasar teknik mesin Misalnya nikir dan sebagainya Kemudian yang ketiga adalah dasar pernyataan teknik mesin Itu tentang hitung-hitungan bagaimana ketika anak-anak akan membuat suatu mesin Kemudian materi selanjutnya adalah materi kompetensi keahlian Ini bisa meliputi yang pertama adalah teknik pengelasan lascarbit Anak-anak mungkin sudah kenal di lingkungan anak-anak ada lascarbit Jadi bahasa kerennya kita adalah OAW, Oxy Astrin Welding Kemudian yang kedua adalah teknik pengelasan las busur manual Atau teknik pengelasan las listrik Ini juga sudah sering dijumpai di lapangan, di pinggir jalan dan sebagainya Ini kita mengistirakan saja adalah SMAW Seal Metal Arch Welding Kemudian teknik pengelasan TIG Atau bahasa bengkelnya adalah teknik pengelasan argon Karena dia menggunakan gas argon Kita menyebutnya dengan GTAW Gangstangsten Arch Welding Kemudian teknik pengelasan MIG Atau orang bengkel mengatakan teknik pengelasan CU Kita menyebutnya adalah GMAW Gas Metal Arch Welding Dan nanti ditambah pelajaran juga yang menarik Untuk mengembangkan kreatif dan pengelolaan Dengan pelajaran produk kreatif dan pengelolaan Kemudian ditambah lagi materi nanti ada kunjungan industri Hanya kunjungan industri dilaksanakan setelah nanti wabah pandemi ini hilang Sehingga anak-anak bisa berkunjung Kunjungan yang pernah dilakukan oleh kompetensi kealian teknik pengelasan Seperti kita berkunjung ke pabrik taktor KUIK Kemudian pernah ke Jawa Barat Pembuatan baja, krakat, tau steel dan sebagainya Kemudian yang kedua Anak-anak juga akan mengalami praktek kerja lakpangan Atau PKL atau praktek kerja industri pakrin Yang dilaksanakan di dunia industri Atau dunia usaha Yang berada di sekitar Yogyakarta Kemudian kira-kira untuk mendukung Anak-anak supaya mampu dan bisa untuk nanti bersaing di dunia industri Sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana Untuk yang pertama anak-anak di kompetensi kealian teknik pengelasan Kita menyediakan ruang praktek kerja bangku Anak-anak nanti akan melakukan pelajaran-pelajaran Baik itu perancangan Baik itu untuk yang kelas 1 dan sebagainya Nanti anak-anak akan menggunakan ruang praktek kerja bangku Kemudian ada lagi ruang praktek kelas OAW atau CARBIT Ini disediakan sendiri Kemudian ada lagi ruang praktek kelas SMAW atau kelas listrik Atau kelas busur manual Ini kita punya ruangan yang sangat banyak Yang sangat besar Karena terusan untuk kelas SMAW Pelajarannya termasuk pelajaran yang paling sering ada di jurusan kompetensi teknik pengelasan Kemudian yang keempat adalah ruang praktek kelas tik Atau kelas argon Ini kita sudah menyediakan bilik-bilik untuk praktek kelas tersebut Kemudian yang kelima adalah ruang praktek kelas mik Ini juga kita sediakan Anak-anak disediakan ruang praktek kelas mik Berada di dalam satu ruangan atau suatu bilik tersendiri Kemudian yang keenam ini ruangan yang paling besar yaitu ruang praktek PKK Produk reaktif dan keberasaan Ini adalah memakan tempat yang paling besar Karena disitu akan dihasilkan produk yang akan dilakukan oleh anak-anak sekalian Kemudian mesin apa saja sih yang bisa dipakai untuk produksi atau untuk praktek Yang pertama adalah peralatan las POAW komplet dari tabung Gas, baik itu gas oksigen atau gas asetilin Kemudian sampai kepada yang terakhir blendernya Kemudian yang kedua mesin elast SMAW atau las listrik Kemudian yang ketiga mesin elastik, las mik Kemudian yang keempat mesin gerinda Ruangan gerinda ya kita sediakan tentu di gerinda nanti dibutuhkan ketika anak-anak akan membuat atau akan memulai praktek Yang kedua adalah untuk repair, untuk perbaikan Jadi pengelasan yang gagal, cacat dan sebagainya harus diperbaiki Ini menggunakan mesin gerinda Kemudian yang kelima adalah mesin bubut Ini digunakan untuk membuat kampuh dan sebagainya sebelum dilaksanakan pengelasan Kemudian yang keenam adalah mesin plasma atau gas cutting Ini fungsinya adalah untuk memotong benda yang akan digunakan sebagai bentukkan praktek Kemudian anak-anak ketika sudah nanti masuk ke kompetensi keahlian teknik pengelasan Anak-anak akan diajar oleh setap pengajar dan tenaga pendidikan Di dalam kompetensi keahlian teknik pengalahan itu ada setap pengajar mata pelajaran produktif Yang jumlahnya adalah 10 orang Untuk setap pengajar yang 10 tadi adalah yang pertama adalah Saya sendiri, guna Sarjana Pendidikan sebagai ketua jurusan Kemudian yang kedua, Wiratno S. Sarjana Pendidikan sebagai kepala bengkel Yang ketiga, Bambang Sapangira Kemudian yang keempat, Dr. Andes Kusmanto sebagai admin jurusan Yang kelima, Dr. Andes Mujiman Yang keenam, Sumarno Sarjana Pendidikan Yang ketujuh, Rakidi Sarjana Pendidikan Yang keelapan, Sunarto Sarjana Pendidikan Yang kesembilan, Eko Hati Wibowo Sarjana Pendidikan Teknik Yang kesepuluh, Hari Sulisyo Sarjana Pendidikan Sedang untuk tenaga kependidikannya atau karyawannya yang ada di jurusan Ada satu orang, yaitu Bapak atau Mas Widodo sebagai turumen Kemudian, kira-kira mengapa di jurusan teknik LAX Untuk kompetensi keahlian LAS yang di SMK Sedayu, termasuk jurusan yang diunggulkan Karena terus-terrang kita punya prestasi-prestasi yang pernah ditorehkan Oleh jurusan atau kompetensi keahlian teknik kemasan Untuk yang pertama, juara satu lomba kompetensi siswa Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Ini kita pernah mengalami Juara dari tahun 2007 sampai 2013 Hampir dari 2007 terus-menerus Untuk juara satu adalah dari SMK Negeri satu sedayu yang kita cinta ini Kemudian yang kedua, juara tiga Lomba kompetensi siswa tingkat nasional Yang tadi tingkat Provinsi yang ini tingkat nasional Kita pernah juara tiga Tahun 2012 dan tahun 2013 Dua tahun berturut-turut Kemudian, selain siswa Guru juga mempunyai prestasi Yaitu yang ketiga, juara satu dan tiga Kalau juara satu atas nama Bapak Wiratno SPD Kemudian yang ketiga, atas nama Dr. Andris Kusmanto Menjadi juara satu dan tiga Lomba guru teknik pengelasan tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yang disenggalkan tahun 2017 Setelah itu tidak ada lagi lomba untuk guru teknik pengelasan Begitu kita juara setelah itu Pak Pum Kemudian yang keempat, ini yang terbaru ya Prestasi kita yang terbaru adalah Menjadi, ini prestasi sekolah Prestasi jurusan dan prestasi sekolah Menjadi penyelenggara Lomba kompetensi siswa tingkat nasional Tahunnya 2019 Berarti untuk kompetensi teknik pengelasan Itu bisa berprestasi sebagai peserta Dan bisa berprestasi menjadi penyelenggaranya Dan ini adalah satu-satunya Yang ditunjuk untuk menyelenggarakan LKS Untuk kompetensi keahlian teknik pengelasan Dari SMK Negeri 1 Sedayu Selanjutnya kita menginjak ke bengkel Karena nanti ketika sudah praktek Dan sudah masuk di sekolah Setelah hilangnya pandemi ini Makanan nanti hampir kurang lebih 30 jam lebih Atau hampir 60% Nanti kalau anak-anak akan mengalami praktek Anak-anak maka ketika praktek Anak-anak harus bekerja di bengkel Bengkelnya ya bengkel yang kita punyai Secara umum pengertian bengkel secara umum adalah Tempat atau bangunan atau ruang Untuk perawatan, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi alat dan mesin Tempat pembuatan bagian mesin dan perakitan mesin Kemudian menurut Kamus Bahasa Indonesia Bengkel adalah tempat memperbaiki mobil, sepeda motor dan sebagainya Kemudian kondisi yang diharapkan bengkel itu adalah Yang pertama Suasana nyaman, bersih, tertib dan indah Kondisi peralatan yang baik dan siap pakai Cukup penerangan dan ventilasi Bangunan ruang, bengkel terpelihara baik Tidak ada bocoran semua pintu dan jelera aman Halaman dan tanaman terpilihat baik Instalasi listrik yang memadai dan aman Sistem sirkulasi peralatan aman dan lancar Instalasi air terjamin lancar dan bersih Tersedia alat pemadam kebakaran Insya Allah semua ada di bengkel teknik pengelasan SMK Negeri Satus Dayu Untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di bengkel Ini maka baik memperhatikan beberapa hal sebagai berikut Anak-anak silakan diperhatikan Yang pertama Memakai pakaian dengan pelindung badan yang lengkap Seperti jahis bengkel, kacamata, pelindung, tangan, sepatu, helm Nanti disediakan sekolah Kalau pakaiannya berfak silakan anak-anak nanti menjahit sendiri Bersikap mawas diri terhadap kemungkinan terjadi kecelakaan Bekerja dengan serius, cepat, dan teliti Dan tekun Tidak melamun, peduli ketika bekerja Jangan berbuat bodoh ketika bekerja Beristiriat ketika mulai capek dan busan Indari bercanda selama bekerja Jangan beranggapan bahwa mesin yang biasa digunakan itu aman Silakan diperhatikan Kemudian untuk mendukung ini ada tata tip kerja bengkel Silakan diperhatikan untuk anak-anak nanti akan ketika praktik di jurusan teknik pengelasan Praktikan datang 10 menit sebelum praktik dimulai Berarti ketika anak-anak Sebelum praktik silakan nanti berada di bengkel Karena akan dibariskan, di absen, dan sebagainya Berdoa dan seterus sebelum praktik Dan berdoa setelah praktik dengan dibimbing guru Kemudian guru dan praktikan Yang dimasuk praktikan adalah siswa Memakai pakaian kerja lengkap Praktikan diwajibkan memelihara peralatan dan perlengkapan dengan baik Praktikan dilarang meninggalkan ruangan bengkel sebelum diizinkan guru Peminjaman alat tertulis dengan format yang telah ditentukan Dilarang merokok di dalam ruang bengkel Kemudian selanjutnya Dilarang mengoperasikan mesin atau peralatan yang bukan menjadi tugasnya Jadi kalau anak-anak praktik di last carpet Jangan mengoperasikan di last listrik dan sebagainya Dilarang memakai cincin, kalung, atau barang beragai yang dapat membahayakan keselamatan sendiri atau orang lain Siswa yang tidak melaksanakan praktik dilarang masuk ke ruang bengkel Dilarang memelihara kuku dan rambut panjang Praktikan yang karena kelalaiannya merusak peralatan atau perlengkapan praktik Harus melaporkan dan mengganti Sebelum praktik diakhiri, praktik harus membersihkan mesin dan peralatan serta lingkungan bengkel Segala sesuatu yang belum tercantum dengan tata tetip ini Ditentukan menurut kebijakan kepada bengkel dan guru Sangsi pelanggaran terhadap tata tetip berupa Teguran, larangan mengikuti praktik, ataupun dikeluarkan dari sekolah Mengapa perlu tata tetip kerja bengkel? Supaya praktiknya bisa nyaman berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan kita bersama Kalau nanti kalau tidak tetip, tidak ada tata tetip anak-anak akan bekerja tanpa aturan Kemudian yang selanjutnya adalah tentang akan kita tampilkan di layar Itu adalah peralatan dan mesin yang ada di bengkel dan pengalasan Seperti yang pertama, peralatan pendukung Ini gambar yang sebelah kiri adalah ragum Fungsinya untuk menjebit benda kerja Karena nanti gerinda dan sebagainya digunakan ragum Kemudian yang kedua adalah mesin potong buletin Ini fungsinya adalah untuk memotong benda-benda yang tipis Plat, eiser dan sebagainya Ini juga akan digunakan untuk bahan yang akan digunakan untuk praktik Yang di belak paling kanan adalah Ini adalah mesin tekuk Fungsinya untuk menekuk plat-plat atau barang yang perlu ditekuk Yang akan digunakan praktik di PKK Dan peralatan pendukung lainnya adalah mesin gergaji Fungsinya untuk memotong bahan yang akan digunakan untuk praktik anak-anak Kemudian selanjutnya yang tengah adalah mesin bubut Fungsinya untuk mengkampuh pipa Jadi pipa sebelum dilas dia harus dikasih lekuan atau dikampuh Supaya lasnya menempel dengan baik Jadi nanti hasil lasnya akan maksimal Kemudian yang sepaling kanan adalah mesin bending Ton untuk uji lengkung hasil pengelasan Jadi anak-anak ketika praktik las Kemudian hasil lasnya akan diuji Dia akan dibending, ditekuk Sehingga hasil las anak-anak itu Mampu menahan kekuatan minimal 30 ton Berarti nanti kalau anak-anak ditekuk, patah, retak dan sebagainya Anak-anak adalah kurang baik Tapi kalau mampu menahan pekuatan 30 ton Hanya dia hanya melengkung, tidak patah, tidak pecah dan sebagainya Hasil las anak-anak baik, bagus, jempol Kemudian ada selanjutnya peralatan pendukung Ini adalah peralatan pendukung Ada mesin bore, ada circle Kemudian yang tengah ini adalah mesin plasma cutting Fungsinya untuk memotong plat tetapi dengan kekuatan las dan semburan udara Kemudian yang paling kanan adalah gas cutting Itu memotong dengan tambahan LPG dan gas oksigen Dia mampu dua-duanya bisa memotong sampai ketebalan 10 mili Kemudian mesin-mesin pengelasan selanjutnya adalah Yang paling kanan ini adalah Ini semuanya kanan dan kiri adalah mesin lascarbit Mungkin anak-anak sudah termasuk familiar Pernah lihatlah minimal di pinggir jalan dan sebagainya Ini adalah termasuk las yang paling awal Ini akan dikenalkan di kelas 1 dan kelas 2 Bagaimana mengelas dengan menggunakan lascarbit Karena panas yang ada dia hanya sekitar kurang lebih Dibawa sekitar 700 sampai dengan 1500 derajat celcius Dia mampu sampai mencairkan besi tetapi tebalnya terbatas Kemudian adalah mesin las SMAW atau las listrik Ini adalah mesin las dengan sumber listrik 3 positif atau 3 pas Sehingga kekuatannya besar Dia mampu mengelas dengan ketebalan sampai di atas 10 mili Seperti contohnya kapal-kapal dan sebagainya Kemudian selanjutnya adalah mesin las tik Atau orang bengkel mengatakan las argon Karena menggunakan bantuan tabung Itu ada tabungnya Di dalam tabung ada isinya argon Ini las yang untuk beda-beda yang terlalu kuat Contohnya stainless steel Nah ini bisa sampai di atas hampir 20 ribu derajat celcius lebih Hingga dia mampu mencairkan benda-benda yang lebih ulet, lebih keras Selanjutnya adalah las Ini istilah bengkelnya adalah las CO Kita menyebutnya lasmic Atau gas metal as welding Ini mengapa kok ada gas metalnya Karena di dalamnya juga ada gas Menggunakan gas CO Ini mesin baru Kemudian ini adalah perantakan bengkelnya Untuk las SMAW Yang berada di bengkel las SMAW Itu disitu ada tulisan Shield Berarti SMAW Kemudian ini juga mesin-mesin pendukung masih banyak lagi Ada rollnya Berarti ini mesin GMAW Kemudian ini mesin yang ada tempat airnya Pendukung airnya Yang kanan, kiri, dan tengah Ini adalah mesin TIG Atau mesin CO Kemudian yang paling kanan adalah mesin SAW Sub-Arch Metal Welding Dia ngelasnya otomatis Kemudian selanjutnya Kira-kira mesin-mesin baru yang didatangkan Kita hampir tiap tahun kita beli Apalagi kemarin kita sebagai penyelenggara Kita mendapatkan bantuan mesin-mesin baru Ini adalah mesin-mesin baru Yang Panasonic masih dalam bungkus Kemudian yang sebelah kiri Itu adalah mesin potong gas cutting Tapi untuk pipa Kemudian yang dua Yang kanan Itu adalah mesin bantuan Ketika menyelenggarakan LKS kemarin Kemudian ini inverter yang jenjing Ini bisa diangkat Untuk mengelas di luar Kemudian contoh hasil pengelasan yang baik Anak-anak akan diajari mengelas seperti yang ada di dalam gambar Baik itu las baja Itu las bentuk facial Atau baja pertekanan Ataupun bahan aluminium Kemudian ini adalah produk kreatif dan keberasaan Di situ ada contohnya Gambar Kursi meja dan sebagainya Ini adalah salah satu contoh ketika anak-anak nanti praktek di PKK Kemudian ini adalah contoh anak-anak ketika bekerja Bisa di kapal Building di bidang otomotif Perkapalan Kemudian bisa di gedung jembatan Kemudian bisa di pemipaan dan sebagainya Sangat luas sekali ketika anak-anak sudah masuk di bidang kompetensi kealihan teknik pengelasan Bisa bekerja khusus jelas saja seperti ini Bisa bekerja di luar teknik pengelasan Ini contoh ketika anak-anak ini diambil anak-anak yang praktek di luar PKKL-nya Mereka bekerja membuat pintu gerbang Ini berada di bengkel yang ada di dunia industri Ataupun dunia usaha rekanan dari SMK Negeri 1 Sedayu Ini adalah kegiatan praktek ketika diajar seperti ini Warnanya adalah pot warna merah sebagai wear pack atau pakaian kerja di teknik pengelasan Menunjukkan warna api, warna berani Di teknik pengelasan harus berani Dengan api tidak usah takut Ini contoh prakteknya Ini pengelasan yang dilakukan Baik posisi di bawah tangan Ataupun berada di tempat kita Ini adalah juga salah satu praktek yang kita adakan Kemudian yang terakhir adalah terima kasih Sampai ketemu lagi nanti ketika kita praktek Kita berjumpa ketika pandemi sudah selesai SMK bisa, TP, oke Seakhiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!